Tidak pernah sehening ini. Hening. Ini tayinnya, Pak. Dari Cina. Silahkan ingin. Terima kasih. Suasana rumah. Tidak pernah sehening ini. Biasanya... Semoga anak-anak betah di rumah orangtuaku. Mereka... Biasanya Gero bermain piano. Kita enggak boleh terus-terusan murung. Ada hal yang jauh lebih penting untuk kita selesaikan. Nona Viral ini benar. Kalau enggak keberatan, saya akan melanjutkan penyelidikan. Silahkan, Pak. Panggil nama saja. Daseri. Sabtu malam. Saat Anda dan Pak Gero ini mau pulang, apa yang kalian lakukan? Gero terus membicarakan Roro Jombrang dan Bandung Bondowosu. Sampai jumpa. Sandi Prabanan memang opera favorit kami. Kami tiba kurang lebih tengah malam. Saya yakin karena jam berbunyi 12 kali ketika Gero menuangkan wine ke gelas saya. Kami terbiasa minum sedikit alkohol di tengah malam. Tentu, tentu. Anak-anak udah tidur. Saya sendiri yang memeriksa ke kamar mereka. Kemudian saya kembali ke kamar untuk bersiap tidur. Kemudian Gero masuk. Dia bergumam sesuatu tentang sakit dadanya. Tapi dia enggak mau minum obat. Siapa yang meresepkan obat itu? Dokter Hari, Anda kenal? Tentu, tentu. Enggak kenal. Tapi saya tahu. Gero sering lupa minum obat jantungnya. Besoknya, dia hilang. Tunggu, tunggu. Malam itu, apa yang terjadi setelah Pagia Renimo mengeluh tentang sakit dadanya? Tidak ada. Kami langsung tidur. Tidak ada percakapan lain? Seingat saya tidak. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang rencana keesokan harinya? Tidak. Kalau dia bilang, Bukankah sia-sia anak Maria Daseri? Maksud saya, kata-kata yang janggal. Atau yang sederhana, yang kedengarannya seperti sesuatu yang tidak berarti. Tidak. Kami langsung terlelap. Anda tidak mencurigai sesuatu? Tidak. Mengapa Anda begitu yakin? Saya kenal suami saya. Saya pasti tahu jika ada sesuatu yang setelah terjadi. Seperti yang terjadi saat ini? Ini adalah waktu yang berat untuk kami, Pak. Saya mengerti viral ini. Saya menghargai itu. Viras aja. Kalau tidak keberatan, Saya ingin bertanya. Silahkan. Seberapa dekat hubungan Vira dengan Pak Gero Nimo? Pak, saya itu anak perempuan satu-satunya. Selain sebagai kakak tertua, Gero seluruh dunia bagi saya. Dia mencintai saya lebih daripada dirinya sendiri. Dia selalu bilang bahwa rumahnya adalah rumah saya juga. jadi saya bisa tinggal di sini selama yang saya mau. Apakah Anda sering tinggal di sini? Saat liburan, akhir pekan, dan kadang saat keponakan-keponakan ingin saya datang. Selebihnya, saya tinggal di rumah orang tua. Maaf kalau lancar. Tapi apakah sebuah kebetulan jika Pak Gero Nimo menghilang tepat saat Anda sedang menginap di rumahnya? Maksud, Bapak, bahwa saya yang menyebabkan kakak saya menghilang? Saya hanya memikirkan segala kemungkinan. Kalau begitu berpikiran lebih baik. Jika saya ingin Gero menghilang, sudah saya lakukan sejak dulu. Bapak Mus, maksud saya Raden di Mawastumus. Memiliki harta yang sangat banyak. Dengan sendirinya, Gero merupakan ahli waris. Gero, saya, dan Mori Dewa. Ya, tentu-tentu. Namun sebagai putra tertua, Gero memiliki bagian dan kendali yang lebih besar. Bukankah hal itu membuat siapapun tergiur untuk merebut bagiannya? memindahkan kendali ahli waris. Saya sangat mencintai Gero. Apa harta orang tua saya sanggup menggantikan nilai dirinya? Saya rasa tidak, Pak. Kalian membicarakan hal waris seakan-akan Gero sudah mati. Maaf, Bu Raden. Pak, kenapa? Mau minum? Mungkin, mungkin cuaca lagi tidak bagus. Cuaca? Tidak tahu juga. Tidak tahu minuman apa yang kau setikan tadi? Tengah, Pak, dari Cina. Pak, apa Anda punya alergi? Ging, kita masih gimana? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Fira, 8 luk terhari, cepat. Oke. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tahu tahu. Tahu tuna sibuk. Aku sudah coba. Den? Radin? Ada apa? Apa pada seri udah? Ya, Kadir. Radin? Dia sudah mati, Pak. Tapi kenapa bisa? Radin Katya, kamu meracuni minumannya. Itu tuduhannya sangat serius, Vi. Terus kenapa bisa pada seri? Kamu yang bawa minuman itu, kan? Aku berani sumpah itu cuma teh herbal biasa. Sumpah yang sama ketika kamu bina, aku cinta-jir. Maksudmu apa, Din? Aku memang mencintai Pak Gero. Aku memang mencintai Pak Gero di sanggintai dasar. Tidak berbau, tidak berasa. Apa yang kamu campurkan, Fira Leni? Fira Leni, kamu nyuruh aku datang. Cuma bilang itu. Enggak dong, Mor. Giner. Dan dessert. Kamu suka, kan? Paimu beri buatanku. Ya. Memang selezat buatan Nenek. Lebih lezat. Oke. Lebih lezat. Itu baru adikku. Besok aku harus balik ke Jakarta. Cepat banget. Ya. Masih libur, kan? Masih ada yang harus diberesin. Gak bisa. Dua, tiga hari lagi. Sorry, Fira. Yah, ngerti. Muri dewa dan otak besarnya. Aku bakal pulang ke akhir tahunnya. Yah, kamu udah dewasa. Kamu udah bisa ngantar hidup kamu sendiri. Gak harus sadar. Rasanya baru kemarin kamu seusia peraya. Tahu gak, kamu akan selalu jadi anak kecil seusia peraya buatku. Jangan berisik. Nanti mereka bangun. Oke. Kalau besok kamu pergi, berarti malam ini satu-satunya kesempatan kita. Kamu yakin, Fir? Aku yakin. Pertanyaannya adalah, Kamu yakin? Aku yakin kalau kamu yakin. Aku yakin. Gimana dengan Raden Katya? Itu biar aku yang urus. Tugasmu hanya memastikan, benda itu ada di sana. Kalau biar aku sadar gimana? Gak akan. Dia terlalu ceroboh. Tira Leni. Dia itu yang paling pintar diantara kita bertiga. Percaya deh. Oke. Ingat, pakai seputangan. Jangan bikin jejak sedikit. Apa lagi? Apa lagi? Sebenernya... Aku gak mau... Mori. Kita udah bahas ini berulang kali. Kamu mau mundur sekarang. Bukan gitu. Tapi... Aku takut, Fir. Lemah. Ini nih. Yang bikin kamu, yang bikin kita gak bisa bertahan. Kamu mau selamanya berada dibalik bayang-bayang kakakmu. Mus. Mus yang mana? Gero Rimomus. Gak ada yang kenal Mori Dewa Mus. Memang kalau yang berhasil... Mereka akan mengenalku. Ya iya dong bodoh. Apalagi... Setelah kamu pulang membawa gelar dari Jakarta. Kamu akan terkenal. Kita akan terkenal. Kan aku bingung sama jalan pikirannya, Fir. Kita akan melakukannya. Atau kita akan berdebat semalaman. Oke. Kita akan melakukannya. Bentar lagi jam 12. Mereka akan pulang. Aku akan pastikan anak-anak tidur pulas di kamar mereka. Aku akan nyapin. Semuanya. Kalau udah beres, ketemu di taman belakang. Oke. Untuk Gero. Untuk Gero. Fir. Telepon untuk kehani. Cepat. Oke. Dasarnya. Dasarnya. Us. Us. Apa? Dia. 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 Teman-teman sibuk, aku udah coba Aku menawa kaki-kaki di jangkai teh dasar Tidak berbau, tidak berasa Apa yang kamu campurkan, Grelin? Apa maksudmu? Gero menahan rasa sakitnya Dia gak mau minum obat Pasti ada alasan Dia punya insting yang kuat Lebih kuat dari naluri membunuhmu Radin, kamu gak mikir Bahwa aku meracuni obat itu Gero sangat berjebay Untuk membunuh Gero Dan membiarkanku tinggal di sini Makin Gero gak mati Tapi kamu mau membunuhnya Gero cuma hilang dan kita harus menemukannya Kenapa kamu gak bunuh aku sekalian? Jangan pemojokan aku, Din Untuk pertama kalinya dalam hidupku Aku bersikur Gero gak minum obatnya Radin, kamu kenapa sih? Kenapa kamu cegang aku minum racun itu? Ini cuma teh herbal biasa Sementara kamu membunuhnya Gero Karena aku Ini bukan institutu Dari kati Dari kati Udah Siri, kamu balik bangun sekarang Lama sekali Saya harus memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apa sebenarnya isi obat itu? Obat hidup biasa. Saya sudah tahu isinya benar-benar racun. Enggaklah. Kita kan menerbit perjanjian. Tentu-tentu. Suara ketukan pintu tadi, sentuhan yang menarik. Oh iya ya? Siapa itu? Berseri? Berseri? Mori! Tolong, tolong! Cepat! Mori! Ih! Awalnya memang bereaksi seperti ubat tidur. Namun beberapa saat kemudian, akan mengumpulkan syarat bernafasan. Dan akhirnya menikmukan kematian. Terima kasih. Wah, Bapak. Begini rasanya. Katanya... Kamu bisa kata? Pekas-kendal. Kita bisa pakat. Emah. Pak. Anak kecil. Bukan itu mencukup. Anak kecil ini. Yang ngejahin semua perbuatan kotornya. Sidik dari kamu tak tersebar dari rumah ini. Mereka bakal tahu. Bahwa kamu yang udah buldah seri. Dan ngejahin gantil. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Tunggu warisan. Tunggu warisan. Maka kuberikan warisan bagianku. Pergi sekarang! Radin. Radin kaki yang malam. Seperti Roro Jonggrang. Kau mati pada akhirnya. Jika Roro melihatmu. Dia akan menyanyikan Arya untukmu. Pergi. Radin. 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 Kau matahamu. Apa yang kau lakukan pada dia? Kau matahamu. Kau matahamu. Kau matahamu. Kau matahamu. Terima kasih telah menonton! Lihai dibodohinya aku, katakan wahai penipu, ini semua rencanamu, demi dewata pintamu hanya bersisa satu. Berhenti bersumpah atas nama dewata, dosa kita tak kurang tak lebih sama, kau pikir tak kulihat dengan seksama, rencana demi rencana telaksana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!